Intro Pengamat hukum pidana Abdul Fikar angkat bicara terkait peran Agnes Gracia Haryanto atau AGH dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak pegawai pajak Mario Dandi Satrio. Menurut Fikar, AGH punya peran yang mirip dengan peran terpidana Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Nofriansah, Kuta Barat. AGH dan Putri Chandrawati sama-sama mengetahui adanya peristiwa pelanggaran hukum namun tidak berusaha mencegah. Fikar menambahkan orang yang mengetahui suatu pelanggaran hukum terjadi dan berada di lokasi kejadian kemudian membiarkan pelanggaran itu terjadi dapat dikategorikan sebagai pelaku juga. Sebab hal itu dapat dikategorikan sebagai pembiaran. AGH diketahui berada di TKP penganiayaan dan membiarkan penganiayaan itu terjadi. Hal yang sama terjadi pada Putri Chandrawati yang berada di TKP dan membiarkan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Karena keterlibatannya dalam kasus penganiayaan ini, AGH bisa saja ditetapkan sebagai salah satu pelaku. Pada Kamis 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya menetapkan status hukum AGH sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap David Ojora. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!